Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah BMW X3 yang improvement 2021 Jadi yang varian X-Drive ini, menggerak belakang dia sekarang dapet panoramic sunroof ya Kayak varian all-wheel drive, tapi sekarang all-wheel drive nya udah gak jual barunya Kuncinya tetap belum display ya, disini dia bisa buat buka port backdoor nya Dan bisa buat buka kaca jendela dan panoramic sunroof nya Spion juga sudah auto folding Dan untuk nutup lagi ini cukup ditahan lock nya aja ya Nanti dia semua jendela nutup lagi, Spion juga terlipat Untuk harga ini dia 1,101 miliar, jadi ada kenaikan harga 46 juta dibanding varian sebelumnya yang belum ada panoramic sunroof nya Untuk lampu juga dia ada welcome light, jadi kalau di unlock Dia lampunya otomatis nyala secara perlahan dengan daerah risa guna kas BMW ya Lampunya disini 2 buah LED proyektor dengan teknologi lampu BMW Adaptive LED Di bawah juga masih ada fog lamp nya yang LED, ada corner sensor Untuk mesin ini 2.000 cc 4 silinder twin power turbo dengan output 184 horsepower dan torsinya 300 newton meter Untuk modul abes disini, ruang mesin sedikit cat, begitu juga kap mesin tapi belum ada peredam Untuk unit, ini display di BMW suntar, untuk kontak marketing bisa cek di description Pelg nya juga desain baru ya, tadinya kan silver Tetep motif bintang, finishing nya beda ini gunmetal Bannya bristen allenza dengan profil ban 245-50 R19 Ada etonokan, warna hitam doff, disini juga ada set pan nya dengan lead silver Sandys beyond, window line disini silver, di atas ada roof rail dan panoramic sunroof Handle nya model tarik sewarna bodi dengan akses smarty model sentuh untuk interior Sekarang dia full leather ya, tadinya kan kombinasi sama bahan fabric Dominan warna hitam, bahan di atas ini dia soft touch, armrest soft touch Ambient light juga 2 sisi, yang atas dan yang sisi bawah Finishing disininya black glossy, untuk disini dia door handle silver Yang ini tombol memory sheet, ada power door lock dan ada di boss tulisan X Yang ini speaker, cup holder dan door pocket Untuk panel-panel tombol per window, finishing nya silver ya Disini ada window lock, dia sudah all auto Electric mirror, sudah electric retract dan ini untuk buka power back door nya Untuk buka kap mesin dia dari sini, 2 kali tarik Transmisi Matic dengan footrest, yang ini laci penyimpanan tertutup Dia soft opening, dilapis bahan jenis blue draw Pengaturan headlamp, model knop putar, sudah auto lengkap ya Foglamp depan, foglamp belakang, lampu parkir kiri kanan dan ini dimer Kisi AC yang bisa dibuka tutup dengan framing silver, bahan dashboard, soft touch Sekarang kita coba start up, kondisi pintu terbuka Tombol start stop ada di kiri sini, di atas tombol idling start stop Sudah full TFT speedo ya, yang awal-awal kan masih half TFT Untuk MID dari tombol di kiri sini Dia ada audio, konek ke speedo Posisi perseneling Disini ada rata-rata konsumsi BBM Data-data berkendara, tenaga dan torsi ya Ada grafiknya sendiri disini Balik lagi ke audio Dan tampilan speedo juga berubah menyesuaikan drive mode Sport merah, comfort orange, eco pro dia biru Di kiri sini dia ada cruise control, paddle save untuk menurunkan Ini tadi saklar untuk onboard komputer, auto high beam, sekaligus untuk lampu shine dan lampu dim Di kanan sini dia ada audio steering switch, paddle save untuk menaikkan Saklar wiper yang juga sudah auto dan bisa diatur interval waktunya Untuk pengaturan setir Manual ya, tilt telescopic lengkap Ini iDrive-nya Udah iDrive 7 ya, support Apple CarPlay Tadi ada media Komunikasi Navigasi Di bawahnya ada untuk pengaturan kendaraan Data-data perjalanan Sport display yang nampilin tenaga torsi juga bisa ditampilin di iDrive Di sini juga ada energy flow Status kendaraan juga bisa terlihat dari sini Untuk pengaturan dia ada Untuk pengaturan basa, jam dan tanggal, satuan Ada gesture control juga ya Untuk naik turunin volume Kita tinggal putar jari aja di sini Di bawahnya ada touchpad Untuk pengaturan speed warning Ada wear charging Drive mode di sini bisa diatur juga Untuk lampu Dia ada welcome light Ada welcome light carpet DRL Driver assistance Ada active park assist Untuk pengaturan display Tadi ya, tampilan speedo bisa ikut driving mode Bisa juga enggak Di sini bisa atur brightness Dan apa aja yang mau ditampilin di MID Ada untuk pengaturan Door lock Auto lock Auto unlock Auto folding mirror Pengaturan ambient light Ada beberapa pilihan warna Dengan kombinasi warna putih Brightness juga di sini bisa diatur Pengaturan AC Dan juga pengaturan kunci Driver profile dan ada buku manual juga ya di sini Di bawahnya ada menu apps Ini ya Ini juga ada support Android Auto Di bawahnya kisi AC yang masing-masing bisa dibuka tutup Hazard di tengah sini Ini ada untuk shortcut ke layar iDrive Dia touch sensitive Yang ini shortcut volume AC antara driver Penumpang depan bisa set to udara masing-masing Pengatur arah semburan masing-masing Yang gabung di sini dia speed fan Ini juga ada di bos tulisan X3 Di balik sini dia ada Wireless charging Dua buah curve holder Power outlet Yang ini stability control Tadi ini drive mode Ini untuk sensor parkir Dia sudah electric park brake Dengan auto hold Transmisi 8 percepatan Ini shortcut untuk iDrive-nya Finishing-nya black glossy ya Amrace soft touch Di bawahnya dia ada USB type-C untuk charging Ada backlight-nya juga Dan ini bahannya karet ya jadi nge-grip Joknya juga udah full leather ya Yang sebelumnya kan yang varian S-Drive Kombinasi sama fabric Seat belt di sini yang rapi Terutup cover Hand grip di sini model retract Sun visor sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Serta card holder Ada lampu baca kiri kanan LED warna warm white Dan ini untuk Buka tutup panoramic sunroofnya Selain itu kacanya juga bisa dibuka ya Nah ini posisi maksimal kacanya terbuka Untuk sepion tengah dia sudah auto dimming Disini juga ada lampu baca yang Sorot kecil ini ya Selain yang besar Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror Dan lampu serta card holder Ini mirror black di pilar Finishing disininya black glossy Ini ada ambian lightnya Laci dengan pengunci Silver ya tuasnya Soft opening Lapis bansin blue draw Dan ada backlightnya Serta ini layout dari Door trimnya Untuk pengaturan kursi driver Elektrik Dan mobil sejak 2021 Wajib apar ya Dia aparnya kalau BMW Ditaruh di bawah kursi driver Dan ada dudukannya sendiri Di belakang Juga ada access marquee Sama ya dominan full black Bahan soft touch Sampai ke armrest Ambient light juga sisi atas sisi bawah Dengan finishing black glossy Door handle silver Disini ada twitter Yang di bawah speaker Dengan di bawah tulisan X juga Di bawahnya lagi ada cup holder Dan door pocket Di belakang kursi driver Dia ada seat back pocket Yang model jaring Ada kisi AC untuk penumpang belakang Dan triple zone ya total Karena penumpang belakang Juga bisa atur suhu udara sendiri Bisa atur arah semburan juga disini Speed fan nya aja ya Yang gak bisa diatur disini Di bawahnya ada USB Type C 2 buah untuk charging Ini masih ada tunneling nya ya Karena ini penggerak belakang juga Di belakang kursi penumpang depan Ada seat back pocket Yang model jaring Serta ini layout dari Dashboard nya Di atas sini atap panoramic nya Ini besar banget ya Sampai Tepat pilar C Hand grip disini model retrek Dengan tambahan hook Ada lampu baca Ada yang ikut pintu Dan ada yang bisa di on off dari sini Airbag pilar sampai ke belakang Headrest 3-3 nya aja stable Dan di tengah ini ada akomodasi armrest Dengan 2 buah half-folder Jok juga sudah ISOFIX Untuk pelipatan kursi Bisa dari sini Bisa pakai tuas di belakang Ketika terlipat Dia rata bagasi Ini ada top setter Dari ISOFIX nya Ini juga bisa untuk Atur Recline kursi baris kedua ya Rem belakang Cakram Sebelum ke belakang Kita hidupin dulu Lampu-lampunya Termasuk Hazard Ini ya Stop lampnya yang LED bar Send LED di tengah Dan dia emblemnya X-Drive Penggerak Dua roda Ini penggerak belakang 20i Disini lampu mundur LED Dan ada Kamera mundur Untuk pelipatan belakang tadi Bisa dari sini ya Ini yang Porsche 60 di sebelah kiri Disini ada Hook nya juga Ada tempat penyimpanan Di balik sini Juga ada storage nya lagi Di kanan ada hook Ada power outlet Ada lampu bagasi Yang sudah LED Dan tuas untuk Kelipatan kursi Belakang sebelah kanan Dari sini yang Porsche 40 Di atas sini juga ada Separator nya Di balik bagasi Disini juga ada lampu LED ya Untuk nutup Bisa dari sini Dan ini desainnya Dari belakang Secara overall Reflektor Di bawah Underguard yang di bawah ini Dicat sewarna body ya Dual muffler juga Dia juga ada Sensor parkir Di atas dia ada rear wiper Rear divogger I'm on stop lamp Dan antena Shark fin Akses smartgy tadi Di tiap pintu Dan ketika Terlipat Dia rata bagasi Untuk kursi penempang depan Pengaturan elektrik juga Cuma bedanya ini Tidak ada Memory sheet Kayak sisi driver Serta ini layout Dashboard nya Dari sisi penempang depan Oke Sekian Video saya Mengenai BMW X3 X-Drive Improvement 2021 Terima kasih Sudah menonton Selamat menonton